Intro Pertandingan Persib Bandung versus Madura United dijadwalkan akan digelar di Stadion Glora Bandung Lautan Api pada Laga Pekan ke-2 Liga 1 musim ini Kedua tim mengalami perbedaan nasib di Laga Perdana Liga 1 kemarin Dimana Persib Bandung hanya melaih hasil imbang 2-2 kontra Bayangkara FC Sementara Madura United berhasil melalui Laga Perdana dengan kemenangan besar Menjelang Laga penting ini Persib Bandung sekuat asuhan Robert Abed ini akan menjalani Laga Kedua kontra Madura United Pertandingan ini akan digelar di Stadion Kebanggaan Masyarakat Jawa Barat Glora Bandung Lautan Api Tentu saja ini menjadi angin segar bagi Boboto dan Persib Bandung Pertandingan Persib Bandung versus Madura United akan digelar pada Sabtu 30 Juli 2022 mendatang Laga Persib Bandung versus Madura United mengalami perubahan jadwal Laga yang seharusnya dijadwalkan dimulai pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Kini berubah ke pukul 16 waktu Indonesia Barat Perubahan ini tentu membuat seluruh elemen Maung Bandung senang Hal ini karena beberapa waktu terakhir memang Persib Bandung menginginkan untuk bermain saat sore hari Sementara itu angin segar berhembus jelang Laga tersebut Beberapa pemain Persib yang cedera mulai kembali berlatih Mereka diantaranya Ciro Apes, Ezra Walian, dan Pebri Hariyadi Ketiganya mulai menjalani latihan sejak beberapa hari lalu Meski begitu pelatih Persib Brobet Abed menyatakan Jika striker mereka Ciro Apes belum bisa bergabung dengan squad Meski kondisinya sudah mulai pulih pasca cedera patah tulang bahu Menurutnya Ciro masih harus menjalani sejumlah tahapan Sebelum bisa berlatih normal dan dimainkan dalam pertandingan Ia ingin Ciro mengikuti semua langkah yang perlu dilakukan Di balik itu dimana Persib Bandung tidak terlalu menonjol ketika bertemu Madura United pada pertandingan sebelumnya Dan pada laga kedua ini Persib Bandung akan menjadi tuan rumah dengan menjamu Madura United yang akan berlangsung pada Sabtu 30 mendatang Berikut head-to-head hasil pertandingan kedua kesebelasan antara Persib Bandung versus Madura United Terima kasih telah menonton!